Terima kasih. Kalau kamu tidak mau menikah denganku, fluktuskan bolon itu. Tapi kita gak pernah pacaran. Teman-teman, untuk syuting dua minggu lagi kan, gue di hari Minggu tanggal 8. Nah, kemarin udah membuka-buka di email tuh yang banyak banget. Gue coba bales beberapa. Ini ada yang menarik sih buat gue saat itu. Teman-teman lamarnya namanya Hairul Prasmana. Saya jatuh cinta pada wanita bernama Nunu. Dan 6 bulan ini, saya menunjukkan segala perhatian saya untuknya. Nunu adalah sosok yang menyenangkan, humoris. Namun juga tegar dalam menjalankan kehidupan. Mungkin saya terlalu percaya diri. Mungkin juga saya terlalu berani. Saya ingin memilikinya. Tapi bukan sebagai kasih. Namun sebagai penamping hidup saya. Satu dan untuk selamanya. Mereka itu udah deket selama 6 bulan. Tapi mereka itu gak pacaran. Jadi cuman deket segitu. Dan si cowoknya ngerasa udah serius sama Nunu ini. Dan pengen ngelamar. Jadi di setiap itu sih gue takut ditolak. Karena gak pacaran ya. Cuma tau mereka deketnya deket-deket gitu doang. Dan si Hairulnya cuman deket GR-an. Jadi kita kan gak pernah tau nih si cowoknya itu. Ketika dikerima top. Dan justru itu cowoknya di tantangan buat kita nih. Lo gimana sih? Ya berinsip. Gue sih ingetin kemarin kita pernah sempat dapet episode yang ditolak ya. Kayaknya bakalan susah banget buat timur. Nah itu aja mereka udah mantan lho. Nah gimana tuh timur-timur. Dan nanti pas lagi tertutup di tabunan kita. Maksudnya. Ya gue sih gak di sempat dari cewek ya. Dan sisi cewek gitu lho. Semoga aja kalah. Ya sih kalah calah. Halo. Halo ini dengan mas Hairul. Bener? Bener. Saya GG kreatif dari ngelamar kreatif di mas. Iya. Gini mas kita kan udah nerima emailnya dari mas Hairul tuh udah sempat belas juga berapa kali. Nah kita tuh pengen bantuin mas gitu. Kalau kita ketemu dulu buat ngobrol-ngobrol bisa gak lho? Biasa sih. Kalau kita bisa berbicara dan saya gak bisa panggil kalau mau torek. Kenapa tuh mas torek? Kita mau mencari venue-nya dulu. Oh mas mau cari venue-nya sendiri dulu gitu maksudnya? Iya. Oh yaudah gini aja besok sore. Kita ketemu. Dan ntar mas kabarin aku aja kalau udah nemu venue-nya ya. Iya oke oke. Terima kasih mas Hairul. Oke selamat. Hari ini tim lamar mengajak saya untuk survei venue. Dan disana juga saya akan bertemu dengan pelamar kita di episode kali ini yang bernama Ivo. Yaudah kita ke Bujimbaran ya. Mencol. Siap. Siapa nama calonnya? Nama calonnya Nurul Fauzia. Udah berapa lama kalian pacaran? Aku pacaran, terus gak ada pacaran. Gak ada pacaran? Gak ada. Jujur saya kaget. Waktu Iroh cerita bahwa mereka ini gak pacaran.